Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel InfoGuardGate oke teman-teman kali ini InfoGuardGate akan berbagi tutorial ya bagaimana cara mengecek fan kipas kulkas ya teman-teman ini adalah fan kulkas dua pintu ya merek Polytron ya yang di video sebelumnya sudah saya share atau bagi video cara perbaikannya untuk yang Polytron dua pintu ini dengan gejala bisa dilihat di deskripsi video ya teman-teman oke jadi disini saya akan mengganti dinamo kulkas ini atau fan ini karena dia sudah rusak dan saya cari di sekitar saya toko itu tidak ada yang menjual ya teman-teman ada sih di online ya teman-teman tapi saya disini akan menggantinya bukan dengan yang seperti bawaannya tapi dengan yang universal ya teman-teman nah disini penggantinya itu 6W ya tetap yang AC ya fan nya yang ini yang ini 5,5W ya dari segi bentuk fisik dia lebih kecil tapi untuk dudukannya dia sama ya tidak jauh beda jadi penempatannya mungkin nanti bisa ya yang membedakan ini adalah asnya ya disini as 2 cm ya hampir tapi disini as 3 cm yang ini ya panjangnya nanti kita coba di di kulkas ya di kulkas polytron ini yang saya perbaiki ya yang saya perbaiki apakah dia bisa masuk atau tidak ya untuk dudukannya kalau tidak masuk terpaksa saya akan modif potong sesuai dengan bawahnya 2 cm ya oke kita langsung ke topik pembahasannya itu bagaimana cara mengecek fan kulkas ini yang normal seperti apa dan yang rusak seperti apa oke kita selalu akan menggunakan multitester ya selain ini bisa dicolokkan ke langsung ke listrik pln tapi kita disini menggunakan alfometer ya kita set di ohm meter terserah mau kali 1 10 100 100 disanya disanya 100 aja ya kita kalibrasi sebelum pengukuran oke ke 0 ketika ini diukur ya untuk dinamo apapun dimenamo kipas angin atau apa ya itu pastikan selalu dia harus ada resistensi ya atau hambatannya dengan diukur menggunakan ohm meter karena jika dia tidak ada hambatan berarti itu dalam mati total ya atau mati rusak ya oke kita ukur ya ini probenya mana saja tidak apa-apa ya tidak harus merah-merah hitam-hitam ya oke kita ukur tidak ada ya tidak ada pergerakan di jarum ya itu tandanya kipas ini atau fan ini adalah rusak ya kita coba di kipas atau fan yang penggantinya ya kita akan colokan saja lalu kita nah dia bergerak ya ini belum pas ini karena ini lubangnya sangat kecil dia terukur sekitar berapa situ ya sekitar sembilan ya sembilan sembilan kali seratus sembilan ratus ohm ya teman-teman hampir satu kaya itu adalah resistensinya yang normal ya mungkin di dinamo yang lain resistensinya beda-beda ya teman-teman karena tergantung gulungannya ya oke teman-teman itu saja yang bisa saya bagikan jika video ini bermanfaat klik tombol subscribe ya teman-teman dan di like dan di share sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati